Meskipun jajaran pengurus baru Kooperasi Setjen DPR RI akan segera melakukan penataan struktur dan program kerja kooperasi. Kooperasi Setjen DPR RI juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta melakukan inovasi program kerja. Ketua Kooperasi Setjen DPR RI terpilih periode 2018-2022, Mohamad Jazuli berkomitmen, meningkatkan kesejahteraan anggota serta melakukan inovasi program kerja, khususnya di sektor usaha yang mendatangkan keuntungan signifikan. Jazuli mengungkapkan penataan struktur dan program kerja pengurus merupakan langkah awal yang akan segera dilaksanakan. Pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan semua pengurus serta pejabat struktural di lingkungan Kesetjen DPR RI. Selain kegiatan simpan pinjam untuk menuhi kebutuhan para anggota, Jazuli juga berjanji akan melakukan inovasi di berbagai sektor seperti melakukan ekspansi pencarian modal, memperluas jenis usaha, serta menambah beberapa retail. Pelayanan yang sepenuh hati, jadi kami akan mencoba untuk menikmati pelayanan seluruhnya dari pelayanan jasa, barang, maupun unit simpan pinjam. Kita kerja bersama, kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama, bersatu, maju, SDM, profesional, dan kesejahtera. Itu yang akan kami coba kita wujudkan dengan pengembangan aset yang sampai 60 miliar. Sementara itu, Ketua Pengawas Kooperasi Setjen DPR RI terpilih, Suratna, menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi Ketua Pengawas Kooperasi Setjen DPR RI. Suratna berjanji akan melakukan pengawasan sebaik mungkin terhadap kinerja pengurus kooperasi. Tentu kami akan meningkatkan pengawasan terhadap pengurus, bagaimana memastikan seluruh program kerja dan anggaran yang telah diputuskan oleh anggota, itu bisa dilaksanakan oleh pengurus secara efektif dan efisien.